Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang berada di jalan raya Ciawi Cidahu Saya akan ambil ke arah kiri, ke arah Kalimanggis Karena tadi itu ke kanan, itu arah ke desa Bendungan Kita kesini akan mengeksplore daerah patapan desa Sukadana kecamatan Ciawi Gebang Dan inilah kondisi jalanan Jalan Buyut Maskar guys Jalan yang menuju ke Kalimanggis Terima kasih telah menonton Jalanannya mulus guys Walaupun jalanannya kecil, tapi cukup panjang Jalanannya mulus guys Nah itu adalah tuguh perbatasan desa Cipu Bang Mulya Selamat datang, Wilujeng Sumping ke desa Cipu Bang Mulya Hei, mantap Dan di depan ada rumah bagus guys Entah rumah siapa Dan di depan ada simpang 4, kita belok ke kiri Ke desa Sukadana Dan inilah kondisi desa di jalan Sihirup Sukaraja Pemandangan sawahnya begitu indah guys Dengan panorama seperti di lupitan Tuh banyak orang-orang yang lagi bertani Mantul Nah guys, dari sini kita akan belok ke kanan Ke jalanan baru Dan inilah kondisi jalanan baru Menuju ke desa patapan guys Yang baru saja di aspal baru-baru ini Yang dulunya jalanan ini begitu rusak Sehingga aksesnya dibuat Menjadi bagus jalanan ini guys Demi kemajuan atau demi memajukan desa ini tentunya Dan kita ke sini Akan menuju ke jembatan layang Dusun patapan Yang ada di desa Sukadana ini Kecamatan Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan tentunya Jalanannya berliku kecil Namun cukup indah Pemandangan di sekitarnya Dan selalu hati-hati Untuk melewati jalur ini guys Belum ada pembatas di setiap tikungannya Jalan-jalan ma Cukup weh di desa Gening Daai di kota Macet Gersang Panas Di desa Tinggal itu Meni sejuk Meni adem Wargana Gana Saromea Mantap Mantap Tidak Rangas Tidak Tidak Meni adem Tarum Alamnya masih alami Masih asri Pas dengan julukan kuningan Asri Aman sejuk rindang indah Terima kasih telah menonton 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 Dan di depan terlihat Jembatan dusun patapan Yang sedang digunjungi banyak orang Mungkin ini jadi spot wisata ya guys Kita akan coba melintasinya guys Jembatan ini panjangnya sekitar 120 meter Melintas melintas Jembatan ini sempat ambruk Pada tanggal 9 April 2020 Tepatnya hari Kamis jam 3 sore Dan kini sudah dibangun kembali Mungkin jembatan itu terima kasih telah menonton Mungkin jembatan itu rusak karena terkikis derasnya aliran sungai Kalimanis tersebut Jembatan itu terima kasih telah menonton! Jembatan ini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!